menulis tentang ekra ekra studi dari novel film Dilan 1999 kemudian yang ketiga yaitu menulis tentang kebutuhan mahasiswa asing KNB dalam pembelajaran bidah di UPT Bahasa UNS Surakarta yang keempat dia menulis cerpen lagu di atas bis karya Hamzat Langkuti kemudian yang kelima adalah buku tentang ekonomi moral remaja dalam novel Dilan 1990 karya Bida Bida kemudian selain itu dia juga mempunyai buku ber-ISNBN yaitu satu buku poster iklan dan slogan untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua buku ber-ISBN nilai moral dalam karya sastra ketiga buku iklanisasi dalam karya sastra beliau juga sebagai sutradara pentas produksi berjudul Marsinah di Taman Budaya Jawa Tengah kemudian yang kedua dia juga pentas sutradara pentas produksi berjudul Sidang Parasetan di Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2020 tahun yang terakhir demikian biodata beliau sebagai presenter kali ini selanjutnya acara ini akan diteruskan atau dipimpin oleh moderator yaitu Ibu Anita Sukarini kami persilahkan melanjutkan Ibu saya sepenuhnya kepada moderator akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 lihat sendiri sudah tahu bahwa betapa banyaknya prestasi yang dimiliki Ibu Ari Widayani Ibu dosen hebat ini ya juga talon dokter ya Ibu Ari Widayani ya oke untuk materi kali ini nanti mengenai bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu semuanya ada dua materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial wah ternyata dalam menulis sesuatu di media sosial juga ada aturan-aturannya juga ya ternyata Bapak dan Ibu kita tidak bisa sembarangan tidak bisa jadi apa bagaimana cara kita menggunakan bahasa kita sendiri dalam media sosial yang kita tahu bahwa bahasa itu tidak semudah yang kita praktekan ya Bapak dan Ibu terutama apabila digunakan dalam teknik penulisan nah nanti kita belajar dengan Ibu Arie Hidayani untuk lebih terakhir selanjutnya materi yang kedua juga akan disampaikan Ibu Arie Hidayani yaitu mengenai teknik penulisan artikel takkan Bapak dan Ibu yang mungkin hobinya atau mungkin mempunyai sejak sebagai penulis artikel bisa nanti bertanya atau bisa saling share pengetahuan dengan Ibu Arie Hidayani Ibu Arie Hidayani sudah siap untuk menyampaikan materinya Ibu semuanya mohon kami ingatkan lagi untuk video conference ini tidak Ibu Arie Hidayani waktu sepuluhnya kami serahkan kepada Ibu Arie Hidayani untuk menyampaikan materinya terima kasih Mbak Anita terima kasih tentunya pertama saya sampaikan kepada host kita Ibu Endah Eko yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan yang pastinya terima kasih pula kepada moderator yang sudah memandu jalannya video conference dengan materi kita hari ini tentang penggunaan bahasa dalam media sosial dan teknik penulisan artikel dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tiyu Wahono SPD yang sudah menggagas kegiatan ini selaku Ketua Umum Komunitas Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Ibu terlebih dahulu nama saya Arie Hidayani saya disini mengajar di dua tempat Bapak Ibu yaitu di SMKN 3 Surakarta dan di UNS sebagai dosen BIPA mungkin Bapak Ibu belum kenal dengan kata BIPA BIPA adalah Bahasa Indonesia untuk penutur asing Bapak Ibu disini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh BUMUN untuk berbagi materi kompetensi 1 dan kompetensi 2 yang bernilai JP 4 JP masing-masing 4 JP Bapak Ibu ya jadi saya berharap Bapak Ibu bisa hadir di room ini kita disini sama-sama belajar saya tidak ada maksud menggurui saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di room ini lebih hebat dari saya saya hanya ingin share pengalaman saya saja karena disini kita semboyan dan slogan kita adalah berbagi jadi saya disini niat saya karena Allah untuk berbagi mata-mata hanya mengharapkan Ridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan apa yang sampaikan nanti bermanfaat dan kiranya nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan seputar pengalaman saya insya Allah saya bisa bantu menjawab dan yang pastinya Bapak Ibu untuk dua kompetensi ini nanti outputnya memang dari Balai Bahasa Jawa Tengah mengharapkan kita nanti dapat menulis jadi nanti kita diharapkan untuk kompetensi satu penggunaan bahasa dalam media sosial ini nanti kita bisa terapkan dalam penulisan infografis digital Bapak Ibu tentunya harus bersama juga memiliki undang-undang yang mana tadi sudah disampaikan tiga undang-undang Bapak Ibu dari tahun 2019 tahun nomor 24 2015 nomor 50 dan yang terakhir nomor 63 tahun 2019 itu artinya apa Bapak Ibu pentingnya bahasa yang standar yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita salah satunya media sosial apalagi teknik dalam penulisan artikel baik Bapak Ibu itu tadi pengenalan dari saya kita sekarang masuk ke materi ya Bapak Ibu mohon kiranya Bapak Ibu tidak menyalakan mikrofon sehingga kegiatan kita bisa berjalan lancar dan ini nanti saya Pak Dengan materinya harapan saya sebelum 11.30 materi sudah tersampaikan nanti akan ada sesi tanya-jawab dan harapan saya masih bisa melanjutkan aktivitas lainnya oke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan slide atau gambar yang ada di layar HP maupun laptop Bapak Ibu kita intermesur dulu ya Bapak Ibu pembukaan dulu coba Bapak Ibu perhatikan gambar berikut ini ayo kejar ketertinggalan coba Bapak Ibu pahami konteks kalimat ini ini sering sekali kita temukan dalam media sosial dalam spanduk dalam nama persokohan sering kita temukan kesalahan perasaan yang ini gua muncul gua akan klik nas terus satu agar kiranya dapat digunakan dengan selesai nah apa yang Bapak Ibu perhatikan nanti-nanti kita setelah jari kita yang mic-nya menyala mohon maaf bisa kiranya dinontaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu tidak bisa gimana Bu gimana Bu Bu Trisus Sampi mungkin Bu Bu Anita bisa bantu Bu untuk mic-nya dikontrol baik kita lanjutkan nah seperti gambar ini Bapak Ibu kain rentang ini bertuliskan ayo kejar ketertinggalan kata ketertinggalan kok dikejar itu ya jadi kita kalau bicara tentang konteks kalimat kata ketertinggalan disitu kok dikejar ya Bapak Ibu nah ini sering sekali kita temukan contoh kecil dari penulisan-penulisan yang masih tidak sehingga akibatnya apa Bapak Ibu tidak ada kemajuan di negeri ini kenapa karena konteks kalimatnya tadi kita mengejar ketertinggalan alangkah baiknya tulisan ini kita ganti ayo kejar kemajuan pendidikan itu akan lebih baik karena yang kita kejar kemajuannya bukan ketertinggalannya nah ini contoh kecil intermezzo yang tentunya penulisan bahasa dalam hidup sehari-hari contohnya media sosial atau perislanan yang harus kita perhatikan nah mengapa demikian karena kemajuan teknologi hampir semua orang sekarang memiliki gawai Bapak Ibu disitu saya tulis gawai yang baku itu gawai Bapak Ibu mulai dari sekarang ayo kita bareng-bareng menggunakan tata bahasa yang standar bukan handphone tapi gawai atau kalau mau telepon seluler atau telepon genggam tapi yang sudah dibakutan yaitu adalah gawai nah sehingga gawai ini memberikan dampak positif dan negatif kalau misalnya kita tidak bijak dalam penggunaan bahasanya baik Bapak Ibu perhatikan slide berikutnya penggunaan bahasa dalam media sosial Bapak Ibu kalau diperhatikan media sosial mungkin sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu hampir semua informasi kita dapatkan dari media sosial tetapi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sering sekali kita temukan kesalahan dalam berbahasa orang sering mengatakan sosial media sebenarnya adalah media sosial media sosial ini adalah sebuah media daring dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi berbagi menciptakan isi blog di jaring sosial seperti saat ini saat ini kita sedang melakukan dunia virtual ya Bapak Ibu tidak bertatapan muka dengan bantuan media sosial sehingga kita bisa saling berbagi jadi media sosial ini menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari nah ada sebuah catatan hasil penelitian Bapak Ibu disini membuktikan bahwa Indonesia kalau Bapak Ibu sudah berada di slide berikutnya di slide berikutnya ini mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang banyak menggunakan media sosial bahkan hasil rekapan hasil penelitian 10 media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia itu perdana adalah Youtube kemudian Whatsapp Facebook Instagram dan lainnya ini artinya apa Bapak Ibu ini artinya adalah dua kabar baik sebagai ancaman sekaligus peluang kita nah disini kalau kita lihat Youtube adalah menomor satu memang benar ya Bapak Ibu hampir segala sesuatu yang kita ingin ketahui tentang dunia cukup di klik di Youtube bisa muncul bahkan saya baru tahu sekarang ada namanya grup guru Youtuber guru juga gak mau kalah dengan artis-artis lainnya yang tentunya guru-guru disini ingin berbagi ilmu pengetahuan wawasan kepada orang banyak itu tidak apa-apa asalkan tadi yang saya katakan media sosial ini ada sebuah buku mengatakan bahwa media sosial ini berdampak dua hal positif dan negatif jadi kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakannya nah Bapak Ibu kalau lanjut di slide berikutnya disitu ada dampak penggunaan bahasa dalam media sosial dampaknya bisa sebagai ancaman juga bisa sebagai peluang nah ancaman inilah yang tentunya kami sebagai pegiat bahasa saya mewakili Balai Bahasa Jawa Tengah dan Balai Bahasa tentunya sebagai Badan Pengembangan Bahasa berharap kita semua sebagai pegiat bahasa walaupun bukan guru bahasa Indonesia ini tentunya dapat kita perhatikan dampaknya Bapak Ibu ini akan menjadi sebuah ancaman yaitu kebiasaan yang salah contoh kecil saja Bapak Ibu sering sekali kita temukan tata bahasa di papanama pertokulan contoh apotek dan apotek itu sering sekali kesalahan dalam penulisan hasilnya bagaimana kebiasaan yang salah sampai detik ini belum dibenarkan dan terjadilah kesalahan terus menerus nah inilah menjadi PR kita bersama bukan hanya sebagai guru bahasa Indonesia saja Bapak Ibu kita semua disini adalah pegiat bahasa karena kita adalah orang Indonesia dimana bahasa Indonesia sekarang juga sudah mulai menjadi bahasa yang sudah diperhitungkan di dunia Bapak Ibu sebuah laporan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di beberapa negara-negara salah satunya Jerman kemudian Korea dan negara-negara lainnya Bapak Ibu Cina ini adalah kabar baik sekaligus ancaman buat kita kalau kiranya kita sebagai orang Indonesia tidak memperhatikan kata bahasa yang benar seperti apa nah ancaman yang kedua adalah rasa apatis nah ini yang terkadang saya sedih Bapak Ibu mungkin karena saya orang bahasa ya Bapak Ibu bentuk apatis apatis orang-orang yang terbiasa menggunakan kesalahan dan membiasakan kesalahan itu sehingga pada saat kita memberikan saran tetapi saran tersebut ditolak kemudian dianggap bentuk apatis inilah yang bentuk ancaman sehingga kedepannya penggunaan bahasa menjadi sesuatu hal yang miris mungkin ini PR kita semua dan ambigu makna nah seperti yang tadi Bapak Ibu perhatikan ada sebuah tulisan di kain rentang ayo kejar ketertinggalan itu kan memiliki ambigu makna ya Bapak Ibu ya sehingga memang kita sebagai orang Indonesia yang tentunya memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi tentunya harus kita pikirkan baik-baik dalam penggunaannya apalagi di media sosial nah peluangnya Bapak Ibu nah dibalik ancaman ternyata peluang dari media sosial itu sangat besar sebagai pasar marketing yang tepat dan bisa menambah di jaring bisnis atau peluang lainnya bahkan dalam penulisan artikel juga Bapak Ibu media sosial ini bisa digunakan dalam penulisan infografis dalam kegiatan kegiatan nasional maupun internasional bahkan dengan adanya media sosial kita bisa mengetahui kegiatan apa yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri jadi peluangnya sangat besar sekali nah Bapak Ibu yang berbahagia kita lanjut ke slide berikutnya slide berikutnya adalah komponen komponen dalam penulisan atau penggunaan bahasa pada media sosial itu banyak ya ada bahasa ada visual ada audio dan gerak tetapi yang menjadi tolak ukur hal utamanya adalah bahasa Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dokter Tirto Suwondo M.Fum mengatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk digunakan dalam hal apa saja termasuk dalam komunikasi termasuk dalam hal bermedia sosial nah bahasa karena menjadi hal utama di dalam media sosial tentunya kita harus bisa memperhatikan tiga hal bahasa yang persuasif yang dapat mengajak orang sehingga kegiatan kita itu dapat apa dapat direspon positif atau di feedback kemudian imperatif pesan dan pesan positif yang dapat kita sampaikan kemudian yang ini nih yang paling utama Bapak Ibu kaidah bahasa yang berlaku memang berat mungkin ya kita apalagi bukan orang bahasa begitu kita dituntut untuk menggunakan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan ejaan yang berlaku mungkin memang berat tapi inilah menjadi PR kita sehingga kita tidak apatis terhadap bahasa Indonesia bahasa yang standar tentunya baik kita lanjut di slide berikutnya Bapak Ibu ini mungkin seperti kuliah mata kuliah umum ya mohon maaf karena saya memang diberi tugas untuk menyampaikan dua materi ini oleh balai bahasa dan bumur kita bisa lanjutkan Bapak Ibu oke berikutnya Bapak Ibu masih penggunaan bahasa dalam media sosial tadi seperti disampaikan oleh Bapak Dr. Tirta Suwondo bahwa ada tiga dasar yang menjadi acuan kita salah satunya di tahun 2009 nomor 24 kemudian tahun 2015 nomor 50 dan disusul Pellpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah tersusun baik atau tersusun baik Bapak Ibu bahwa di pasal 40 bagian ke-14 rambu umum penunjuk jalan fasilitas umum panduk atau alat informasi lainnya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia nah bahasa Indonesia disini kan umum ya Bapak Ibu bahasa Indonesia itu mencakup apa saja ejaan tata bahasanya penggunaan kosa kata baku dan tidak konteks kalimatnya tepat atau tidak mungkin dulu Bapak Ibu kalau misalnya mengingat waktu masa-masa SMA kita pernah belajar bahasa Indonesia disitu tentang penggunaan kalimat yang tepat nah ternyata sudah sudah ada undang-undangnya juga bahwa kita memang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam penggunaan media sosial salah satunya spanduk alat informasi lainnya nah Bapak Ibu tidak perlu saya bacakan ini cukup jelas sekali ini yang harus kita terapkan seperti yang diharapkan oleh balai bahasa tadi bahwa kita memang harus benar-benar berpedoman pada apa aturan yang ada yaitu ejaan bahasa Indonesia nah bahkan di Pellpres nomor 63 tahun 2019 di pasal 41 juga ada Bapak Ibu tertulis disitu bahwa informasi melalui media sosial harus atau wajib menggunakan bahasa Indonesia nah wajib ya Bapak Ibu walaupun kita ketahui memang benar ada sebuah slogan atau semboyan mengatakan gunakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing tetapi tentunya kita sebagai orang Indonesia tetap disini berpedoman pada peraturan yang sudah ada jadi Bapak Ibu nanti dalam penulisan infografis digital atau sering kita dengar flyer itu mungkin nanti bisa dipandu oleh instrukturnya mohon maaf jika nanti instrukturnya agak sedikit bawel misalnya Bapak ini kurang buruk kapitalnya ini Bapak harusnya bagaimana mohon dimaklumi karena apa karena kita berpedoman tadi terhadap peraturan yang ada dan juga sudah kita dengar bersama dari balai bahasa bahwa kita memang harus berpedoman pada penulisan bahasa Indonesia nah baik Bapak ternyata tidak hanya penggunaan bahasa saja Bapak etika dalam media sosial juga harus ada seperti kita ketahui sekarang sudah ada undang-undang ITE bahwa Bapak Ibu hati-hati dalam berbagi informasi melalui media sosial ternyata bukan hanya bahasa konteks kalimatnya saja yang kita perhatikan konten isinya juga harus kita perhatikan karena itu bisa membawa kita pada terserat hukum karena bakal ada namanya undang-undang ITE kalau misalnya yang kita share atau kita bagikan itu berisi pembulian atau bersifat hoax atau tidak benar itu bisa dikenakan hukum Bapak Ibu jadi disini saya mengingatkan kita sebagai pendidik kiranya kita dapat cerdas dan bijak dalam membuat atau berbagi informasi di media sosial nah simpulan untuk makeri pertama saya Bapak Ibu sebelum kita berbagi informasi di media sosial yang kita ketahui ada Youtube ada Twitter ada Instagram Facebook dan lainnya yang harus kita ingat adalah etika dalam bermedia sosial yaitu thing diingat ya Bapak Ibu merupakan tata kerama untuk menjadi keluargaan digital karena kita adalah warga digital karena kita kalau sudah menggunakan yang namanya media sosial berarti kita adalah keluargaan digital kita harus menjadi keluargaan digital yang baik dan benar tata kerama komunikasi sinkron juga berkesenambungan dengan menggunakan konsep thing sebelum kita berkomunikasi di dunia digital baik itu email maupun yang lainnya kita pikirkan apakah berita itu sudah benar it's true benar atau tidak bermanfaat atau tidak kemudian ini untuk siapa sasarannya jadi untuk Bapak Ibu ini juga apa pengingat untuk saya disini bahwa kiranya kita harus bijak dan harus cerdas dalam penggunaan media sosial tidak hanya bahasa tapi konten isinya sebelum kita bagikan periksa dulu Bapak Ibu sudah benar atau tidak karena hati-hati seperti yang saya sampaikan sebelumnya kita sudah ada yang namanya undang-undang ITE sehingga kita benar-benar harus waspada sebagai pengguna media sosial nah mungkin materi pertama cukup demikian jadilah pengguna media sosial yang bijak gunakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing nah untuk materi pertama mungkin saya cukupkan sampai disini kita akan buka sesi tanya-jawab untuk Ibu moderator mungkin bisa dibantu dipandu untuk sesi pertama dibuka tiga pertanyaan saja ya Mbak supaya materi kedua nanti waktunya bisa lebih awal selesainya oke Ibu Ari Widayani terima kasih materinya baik Bapak dan Ibu ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan via chat ya Ibu Awe mungkin saya bacakan dahulu ya Ibu ini tadi sudah antri dari tadi oke ini tadi ada berapa ya ada tipe pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Maria Goreti SN itu pertanyaannya adalah mengapa kata absen merajalela digunakan oleh kita dalam hal presensi Bu bagaimanakah caranya mengalihkan istilah yang benar yaitu presensi jadi seringkali kita itu kalau ngomongin masalah coklat hadir sering disebut absen ya gitu Bu Ari mungkin itu maksudnya Ibu Maria Bu Ari Widayani ini langsung tiga atau langsung dijawab satu saja Mbak supaya ingat oke baik terima kasih Mbak Anita dan terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya tadi ya namanya Ibu siapa Bu Anita Ibu Maria Goreti gitu Maria oke terima kasih Ibu Maria memang benar sekali Ibu Maria seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah ancaman sebenarnya ya ancaman tapi peluang kita sebagai pegiat bahasa untuk mengingatkan mungkin mungkin agak sedikit apa berat ya Bapak Ibu apalagi misalnya yang kita ingatkan orangnya memang bukan notabennya atau datar belakangnya orang bahasa memang kata absensi itu sering sekali kita dengar nah karena kita sudah tahu absensi itu kan artinya tidak hadir ya yang benarnya presensi daftar hadir nah saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya yang benar itu presensi nah mungkin awal-awal berat tapi dengan apa namanya kerja keras kita karena niat kita untuk apa berbagi ya mungkin nanti diingatkan lagi kepada orang-orang sekitar kita yang benar adalah presensi memang berat ya Bapak Ibu jadi saya berharap Bapak Ibu yang ada di room ini ayo bareng-bareng kita menggunakan bahasa yang sudah standar bahasa yang sesuai dengan konteksnya sesuai dengan tempat dan situasi kita berada karena kalau tidak kita benarkan kita biarkan begitu saja maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang salah dan fatal untuk anak cucu kita nanti mungkin itu Ibu Maria Ibu Ari dalam dengan Pak siapa Halo halo ini mungkin ya lewat ya lewat ya satu lagi Bu ini dari Kasanwi Bapak atau Ibu ini Kasanwi pertanyaannya cukup singkat Bu bagaimana jika EY tidak diperhatikan dalam bersosmed Bu ini mungkin banyak sekali karena sosmed penggunanya kebanyakan anak milenial gaul mungkin begitu Bu silahkan Bu AW oke dari Ibu siapa yang bertanya Bu Anita di ID-nya Kasanwi oke ini Bapak atau Ibu ya Kasanwi ya oke terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya memang benar itulah menjadi PR kita semua Bapak Ibu ya bahwa sekarang banyak sekali kesalahan dalam berbahasa yang kita kenal ada yang namanya bahasa alai atau bahasa gaul ya atau bahasa slang yang kiranya ini tidak tepat digunakan dan bahkan ini menjadi ancaman merusak bahasa Indonesia itu sendiri mungkin saja kalau saya boleh berpesan boleh saja kita mau menggunakan bahasa-bahasa tertentu itu asalkan sesuai dengan tempat dan kondisi kita berada kalau kiranya yang itu untuk penulisan infografis kemudian di share dibagikan kepada orang banyak bagi orang banyak yang tidak paham tentang bahasa tentunya ini akan menjadi pembiasaan buat mereka ini contoh Bapak Ibu kebetulan mahasiswa saya adalah mahasiswa luar negeri mahasiswa asing Bapak Ibu itu dari segala penjuru negara kemarin itu sempat surhat kepada saya surhat dengan bahasa-bahasa gaul yang sering mereka dengar kemudian mereka kanya kepada saya nah itu juga menjadi berat bagi saya untuk menjelaskan tetapi saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya mungkin ini juga nanti bisa Bapak Ibu terapkan bahwa kiranya itulah indahnya Indonesia karena Indonesia itu kayak akan yang namanya bahasa kayak akan namanya budaya hanya saja kita harus cerdas dalam penggunaan bahasa bahasa gaul bahasa alai yang kita kenal itu boleh-boleh saja kiranya karena ada komunitas mereka ya tetapi tidak pantas kiranya kalau kita gunakan di tempat atau kondisi yang tidak sesuai begitu itu mungkin jawabannya Ibu baik itu tadi sudah dijawab Bapak atau Ibu Kasanwi sudah cukup jelas kah jelas ya Bapak Ibu ini satu lagi Bu Awe ada tanggapan dari Pak Budi Naryono ini mungkin menanggapi tadi betul Bu kami di SMK juga harus membiasakan dengan berkomunikasi baik dan ada panduan materi misalnya di digital citizenship gitu begitu ya betul ya benar Bapak nah Alhamdulillah berarti di sekolah Bapak sudah menerapkan itu memang benar ini menjadi PR kita semua ya dan pastinya berat ya kalau langkah awal memang berat sekali apalagi lingkungan saya itu mahasiswa asing yang belum paham apa-apa begitu mereka datang ke Indonesia mereka mendengar bahasa ini bahasa ini mereka pasti akan bertanya ya inilah menjadi PR kita bersama kalau sudah ada pembenaran yang benar maka diterapkan Bapak Ibu ini mungkin untuk pesan untuk kita semua termasuk untuk saya pribadi sebagai pegiat bahasa tentunya kita bersama-sama disini untuk apa untuk menyelamatkan ya bahasa Indonesia untuk apa berperan aktif dalam penggunaan bahasa mungkin itu Bu Anita oke oh iya Bu ini Bu Maria tetapnya masih ya mungkin siapa Pak Musila tadi yang ingin langsung bertanya silahkan iya mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak nanti bisa langsung chat ke saya atau ke Bumun saja Mbak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari dan semua Pak Anitya terima kasih ini sekadar mungkin menyambung apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ari begitu ya memang memang benar karena saya sendiri maaf ini juga mengajar bahasa Indonesia sehingga sering kali mendengar sendiri misalnya di sekolah ada mungkin guru-guru yang maaf sudah senior begitu namun ketika menyampaikan informasi atau mungkin katakanlah pidato atau teramah di depan siswa ini kadang-kadang masih sering menggunakan bahasa yang menurut saya sih belum baku dari kata-katanya ini menjadi apa ya semacam ya cambuk bagi saya untuk bagaimanalah membetulkan atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu nah tetapi karena maaf barangkali ini termasuk dalam pimpinan sekolah begitu ya kadang-kadang menjadi permasalahan atau mungkin ya sudah lah yang penting apa kita atau saya khususnya ke anak-anak untuk menyampaikan bagaimana yang yang bahasa yang benar mungkin begitu nah ini untuk menyikapi itu sebaiknya kita bagaimana ya oke saya bisa langsung Bu Anita ya silahkan Bu monggo oke luar biasa sekali Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu Bapak Susilo ini adalah duta rumah belajar Bapak Ibu beneran beliau ini bukan Ibu saya sangat apa ya excited sekali sangat bersemangat sekali ya Bapak Ibu ya karena semangat luar biasa beliau dan mau berbagi dengan sesama ini yang bisa kita patut berikan acuman jempol dan dapat kita contoh nah terima kasih Bapak Susilo sudah berkenan masuk di room ini berbagi bersama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan menggurui Bapak Ibu ini adalah ajang diskusi kita untuk berbagi pengalaman nah memang memang benar yang disampaikan oleh Bapak Susilo tadi bahwa inilah menjadi cambuk kita sebagai orang background atau latar belakang sebagai guru bahasa Indonesia gilanya gilanya kita kita mendengar ada sesuatu kesalahan berbahasa itu tiba-tiba kita langsung ada respon gitu ya tetapi apa sulit juga kalau ingin memperbaiki karena sudah ada kebiasaan yang salah dari awal tapi inilah menjadi PR kita semua Bapak Ibu jangan patah semangat terus berbuat baik bermanfaat untuk orang lain salah satunya adalah dalam menyebarkan kebaikan tentang penggunaan bahasa yang mungkin contoh awal adalah di lingkungan sekolah atau lingkungan universitas mungkin kita bisa menerapkan pada saat forum resmi forum resmi itu kapan saat pembelajaran berlangsung mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan atau menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat atau bisa mengadakan seperti games kalau saya sering seperti itu setiap satu minggu itu dua kali saya selalu memberikan games pada saat pembelajaran saya tidak boleh menggunakan bahasa daerah nah jadi harus menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti saya tidak tidak setuju dengan adanya bahasa daerah tapi bahasa daerah seperti semboyan tadi kan kita juga harus menestarikan bahasa daerah tetapi sesuai dengan tempatnya dan begitu bahasa asing harus kita kuasai jadi mungkin inilah menjadi PR kita bersama Pak Susilo sebagai pegiat bahasa yang tentunya yang harus kita lakukan mungkin hal-hal kecil dulu sehingga bahasa Indonesia yang benar yang tepat yang baik ini bisa diterapkan dalam lingkungan anak didik kita atau lingkungan kita bersama mungkin itu Pak Susilo terima kasih semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya paling tidak saya sering mengatakan kesalahan-kesalahan kesalahan berjamaah buku-buku karena dari oh iya benar terima kasih terima kasih Pak Ari sama-sama Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Assalamualaikum oke pagi pertanyaan dari Bapak Susilo sudah dijawab oleh Ibu Awe silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya langsung adakah yang ingin bertanya langsung ini untuk penggunaan bahasa yang benar terkadang kita menemukan beberapa bahasa Jawa yang dijadikan patokan dalam penyampaian apakah ada patokan bahasa Jawa yang sudah dilegalkan dalam bahasa Indonesia terima kasih itu saja oke ya bisa langsung saya jawab Mbak Anita silakan Bu yang pernah Pak Amat Tadi yang bertanya yang bersiap siapa Ibu Nunuk dan Nunuk Pak Amat ya baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena kita harus mengejar materi yang kedua kompetensi kedua baik Bapak Ibu saya bantu menjawab kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya bahasa serapan bahasa serapan itu diambil dari beberapa bahasa yaitu bahasa daerah dan bahasa asing akan tetapi bahasa daerah dan bahasa asing Ibu ada yang sudah dibakukan tetapi ada juga yang masih belum dibakukan nah secara terakhir teman-teman berarti Bapak Ibu harus berdasarkan ejaan atau buku panduan yang sudah tadi ditampilkan oleh Bapak Kirto kalau Bapak Ibu melihat itu adalah buku panduan ejaan bahasa Indonesia yang sudah dibakukan jadi memang benar ada bahasa daerah bukan hanya Jawa Bapak Ibu dari bahasa daerah lainnya ada yang sudah dibakukan tetapi ada juga yang belum dibakukan sehingga kita sebenarnya sebagai guru atau pendidik tidak hanya guru bahasa Indonesia mungkin bisa mempelajari seperti apa bahasa yang sudah dibakukan bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing sehingga anak didik kita biasanya kan anak didik kita itu meniru ya meniru apa yang kita lakukan jadi kalau kita mulai dari kecil kita dulu mungkin nanti anak didik kita atau peserta didik kita bisa meniru kita untuk menjadi yang lebih baik itu hanya tambahan ya Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya mohon maaf kalau misalnya terdengar sedikit menggurui ini hanya ajang diskusi ini hanya apa ya berbagi pengalaman saja begitu Ibu Anita mungkin langsung ke materi kedua Mbak Anita Halo Mbak Anita baik saya langsung saya jalan Mbak Anita maaf ya demikian tadi pertama ya mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial terima kasih ya untuk peserta yang sudah bertanya mohon maaf untuk Pak Ahmad nanti mungkin bisa dipending ya pertanyaannya bisa langsung menghubungi atau nanti untuk sesi dua dan untuk sesi sosial ini adalah mengenai teknik penulisan artikel ya silahkan untuk disimak kepada Ibu dan jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya baik Ibu Arihidayani silahkan untuk disampaikan baik Bapak Ibu mohon maaf kalau kiranya untuk sesi tanya jawab saya pending saya apa namanya karena apa karena mengingat waktu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ingin melakukan solat Jumat yang di waktu Indonesia Timur waktu Indonesia Barat juga persiapan jadi ini saya padatkan nanti terkait pertanyaan-pertanyaan bisa bertanya langsung kepada saya nomor handphone saya nanti saya berikan atau bisa tanyakan kepada instruktur insya Allah instruktur-instruktur hebat kami juga sudah kami berikan seperti apa tambahan dapat kiranya mendampingi Bapak Ibu dalam penulisan bahasa di media sosial maupun artikel baik Bapak Ibu seperti judul yang tadi disampaikan oleh Bu Anita bahwa kompetensi yang kedua adalah teknik penulisan artikel lagi disini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu saya hanya belajar berbagi pengalaman saja justru saya berharap Bapak Ibu yang lebih paham dari saya nanti bisa buka sharing pendapat disini karena memang seperti semboyan kita di gumun kita disini adalah niat berbagi bermanfaat untuk umat dan tentunya mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kakari baik Bapak Ibu ini judulnya sedikit saya ubah karena dalam penulisan itu biasanya dari judul itu bisa menarik perhatian orang nah judul saya ubah disini kiat menulis jurnal terindeks fokus Bapak Ibu yang kiranya sudah paham tentang artikel biasanya berlomba-lomba ingin artikelnya itu bisa diterbitkan di jurnal-jurnal terindeks fokus seperti yang di universitas kami Bapak Ibu memang kami menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi keinginan jadi jurnal terindeks fokus itu sudah menjadi kebutuhan kami para dosen diwajibkan harus memiliki artikel yang sudah publis di jurnal-jurnal terindeks fokus nah ini ingin kami terapkan kepada Bapak Ibu karena outputnya nanti adalah Bapak Ibu harus bisa menulis nah bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menulis nanti bisa menularkan kepada teman-teman yang lain sehingga tulisan Bapak Ibu nanti akan kami publikasikan insya Allah di jurnal-jurnal terindeks fokus atau di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi atau jurnal nasional yang sudah bereputasi atau sudah berskala singkat baik saya menjelaskan terlebih dahulu kondisi artikel jurnal di Indonesia bicara tentang artikel mungkin di benak Bapak Ibu itu sesuatu hal yang menyeramkan atau sesuatu hal yang rumit atau sulit dulu Bapak Ibu sebelum saya mengenal yang namanya jurnal begitu saya diminta oleh dosen saya kebetulan dulu saya memang diwajibkan oleh dosen saya mulai dari pasca sarjana S2 apalagi S3 itu harus sudah punya jurnal indeks fokus begitu saya diwajibkan nah disitu mulai muncul jiwa pengembara saya bagaimana caranya agak artikel-artikel saya ini bisa dimuat dan dipublikasikan di jurnal-jurnal sehingga tujuannya adalah dapat bermanfaat untuk orang banyak nah bicara tentang kondisi artikel jurnal di Indonesia artikel jurnal di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang apa nama bukan lagi hal yang biasa Bapak Ibu jadi artikel jurnal di Indonesia ini sudah sangat banyak peminatnya bahkan artikel jurnal Indonesia itu sudah ada yang berskala indeks popus ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu nanti bisa cek artikel jurnal yang berskala popus itu apa saja nah Alhamdulillah salah satunya kabar baiknya untuk Balai Bahasa Jawa Tengah juga sudah memiliki jurnal yaitu dua dua kategori alaya alaya sastra dan satunya lagi adalah jala bahasa dan Alhamdulillah itu sudah mau mulai berskala sinta nah ini adalah kabar baiknya juga kita nanti yang punya tulisan bisa mengirimkan ke beberapa jurnal-jurnal di Indonesia biasanya di universitas itu sudah ada apa namanya pengelola jurnal sehingga Bapak Ibu kalau punya tulisan sayang Bapak Ibu kalau didiamkan begitu saja di rumah jadi kalau bisa dipublikasikan karena ada beberapa jurnal Indonesia itu ada yang tidak berbayar bahkan kita dibayar contohnya ini saya sedikit promosi di Balai Bahasa ya mudah-mudahan ada orang Balai Bahasa di dalam soalnya ada yang izin ikuti saya tadi dapat WA dari beberapa teman-teman di Balai Bahasa saya izin ikut ya Bu ya boleh saya sempat dedekan juga karena kalau didengarkan oleh orang-orang hebat itu ada rasa gimana ya ya jadi untuk promosi ya Bapak Ibu Bapak Ibu kalau punya tulisan Bapak Ibu bisa kirimkan di Balai Bahasa tidak hanya Bahasa dan Sastra Bapak Ibu yang berlatar belakang pendidikan pun Insya Allah bisa jadi skopnya untuk Balai Bahasa itu adalah Bahasa Sastra dan Pendidikan jadi Bapak Ibu bisa kirimkan di sana ada pengelolanya di sana dan Bapak Ibu nanti kalau punya tulisan dan dimuat Bapak Ibu dibayar ini sedikit promosi satu lembarnya itu Rp50.000 Bapak Ibu nah tetapi ada juga di tempat-tempat lain itu justru tidak berbayar maksudnya kita tidak dibayar atau ada juga yang justru berbayar kalau Bapak Ibu bicara tentang jurnal internasional atau di Indonesia nasional itu ada yang berbayar kita yang bayar kemarin itu sempat saya masukkan di salah satu jurnal yang sudah bereputasi Bapak Ibu sudah sinsa satu itu sudah berskala indeks kopus itu bayar tapi tidak apa-apa karena memang outputnya di situ yang bisa saya rasakan banyak sekali nah bagaimana caranya agar artikel kita ini dapat dimuat tentunya kita harus membudayakan membaca menulis saya yakin saya yakin Bapak Ibu di dalam ini lebih hebat dari saya dan ada mungkin yang sudah menjadi penulis artikel dan artinya memang dibudayakan membaca nah ini bisa saya rasakan pada saat ingin menulis tanpa kita membaca blank atau tidak mengerti apa-apa dan biasakan Bapak Ibu untuk jurnal-jurnal yang berindeks kopus Bapak Ibu harus banyak membaca artikel-artikel yang sudah apa namanya yang sudah diakui atau bisa juga Bapak Ibu membaca buku-buku primer jadi biasanya dari bacaan yang kita baca itu nanti berdampak pada tulisan kita dan kemudian nanti akan berdampak diterima atau tidak di jurnal-jurnal yang kita ajukan nah disini ada empat penggolongan Bapak Ibu ada jurnal internasional bereputasi ada jurnal internasional ada jurnal nasional terakreditasi dan ada jurnal nasional bedanya apa nah kalau ada kata bereputasi dan terakreditasi ini adalah poinnya besar Bapak Ibu kalau bereputasi ini adalah jurnal-jurnal yang sudah diakui jurnal-jurnal yang apa sulit biasanya untuk bisa tembus di jurnal-jurnal ini tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya amunisi yang lengkap seperti apa amunisinya dengan cara Bapak Ibu memperhatikan tahapan-tahapan dalam penulisan sesuai dengan template yang mereka inginkan saya yakin tulisan Bapak Ibu pasti akan diterima dan diterbitkan asalkan disini berbuah sabar karena memang saya rasakan untuk jurnal internasional bereputasi ini saya kirim misalnya di bulan Januari itu bisa jadi di di respon oleh pengelolanya atau reviewernya itu biasanya 5 bulan atau 6 bulan berikutnya jadi disini memang benar-benar butuh sabaran terkadang sudah diterima belum tentu mereka langsung mengiyakan bisa jadi ditolak Bapak Ibu atau di reject jadi memang untuk poin satu ini adalah poin yang benar-benar harus ekstra sabar dan harus ekstra proses yang kuat Bapak Ibu sehingga bisa diterima atau dipublikasikan untuk yang nomor 2 ini jurnal internasional jurnal internasional ini Bapak Ibu sedikit berbeda dengan bereputasi Bapak Ibu yang harus diketahui hati-hati karena sekarang jurnal ini sudah menjadi sebuah kebutuhan mahasiswa pasca sarjana itu sudah wajib Bapak Ibu harus memiliki jurnal-jurnal nasional terakreditas maupun internasional apalagi bereputasi seperti skopus hati-hati untuk poin nomor 2 mengapa saya katakan hati-hati karena banyak sekali jurnal-jurnal predatory predatory ini jurnal-jurnal yang menurut saya sangat merugikan jadi Bapak Ibu sebelum mengirimkan jurnal maaf artikel di jurnal-jurnal tersebut harus di periksa dulu akreditasnya seperti apa karena kadang kita ah yang penting jurnal internasional keren gitu ya nah ternyata predatory atau abal-abal akhirnya apa tulisan kita tidak diterbitkan dan alhasil kita apalagi sudah berbayar kita pastinya rugi jadi Bapak Ibu harus benar-benar ekstra hati-hati dan saya banyak belajar tentang jurnal-jurnal ini karena sudah menjadi mata kuliah wajib saya di Pasca Sarjana S2 dan S3 untuk mewajibkan mahasiswa membuat tulisan di jurnal-jurnal internasional nah untuk poin 3 dan poin 4 saya singkat saja jurnal nasional terakeditas ini adalah jurnal-jurnal nasional yang sudah berskala Sinta Sinta 1 sampai Sinta 6 Sinta 1 Sinta 6 itu seperti level Bapak Ibu yang lebih bagus adalah Sinta 1 tapi tembusnya juga susah nah jurnal nasional Sinta 1 di Indonesia sudah ada Cakrawala pendidikan Cakrawala Indonesia itu susah sekali masuknya Bapak Ibu bisa jadi setahun baru kita di feedback atau di respon jadi memang sulit tetapi saya yakin sejak keras dan rasa kemohon kita untuk belajar itu bisa terwujud itu sudah saya buktikan saya sempat masukkan di Sinta 1 dan Sinta 2 Alhamdulillah Sinta 2 yang di respon Sinta 1 sudah mulai tahap revisi kemudian jurnal nasional kalau jurnal nasional ini biasanya hanya berskala Google Scholar jadi jurnal nasional ini ibaratnya jurnal yang belum belum terkenal Bapak Ibu tapi gak apa-apa sebagai langkah pemula menurut saya Bapak Ibu bisa mulai dari jurnal nasional jurnal-jurnal yang kiranya bisa tulisan Bapak Ibu dimuat apalagi yang saya ketahui untuk pendidikan ini bisa membantu dalam PAK ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau tulisannya dimuat apalagi jurnal internasional itu PAKnya besar sekali ya Bapak Ibu poinnya oke kita lanjutkan sinergi globalisasi jadi peran penting globalisasi dalam penulisan artikel atau jurnal itu kita dapat melakukan tiga hal Bapak Ibu manfaatkan IT Bapak Ibu nah salah satunya ini kita disini dalam forum komunitas guru mengajar ini kalau bisa dimanfaatkan untuk ajang berbagi Bapak Ibu Bapak Ibu punya info hal-hal yang bisa bermanfaat untuk guru-guru yang ada di kumun ini bagikan begitu juga kami sehingga Bapak Ibu jika kita sudah memanfaatkan IT ini insya Allah nanti itu juga akan berpengaruh dalam hal-hal positif salah satunya penulisan artikel kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan adanya jurnal-jurnal tadi misalnya Bapak Ibu bisa dimuat diterbitkan saya yakin kualitas penulisan Bapak Ibu juga pasti akan bagus dan yang pastinya ajang kompetisi tapi mohon-maham Bapak Ibu saya tidak setuju apabila kompetisinya kompetisi tidak sehat kompetisi disini tentunya kompetisi yang bisa membangun atau bisa menularkan kebaikan kepada orang lain baik kita lanjut ke slide berikutnya slide berikutnya adalah Sinta 1-6 tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu kalau di dalam jurnal nasional kita mengenal yang namanya Sinta 1-Sinta 6 levelnya yang mana yang bagus Sinta 1 Bapak Ibu tapi bukan berarti Sinta 3, 4, 5, 6 itu jelek tidak kalau sudah berskala Sinta itu sudah luar biasa Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau sebagai pemula boleh nanti coba cari Sinta 6 saya ada daftar daftar jurnal dari Sinta 1-Sinta 6 nanti saya bagikan linknya Bapak Ibu bisa eksekusi dan harapan saya memang nanti dari kegiatan ini kita sama-sama menulis Bapak Ibu dari kegiatan Gumun ini outputnya nanti saya berharap kita sama-sama berkolaborasi menulis artikel sekarang itu lagi trend trendnya untuk jurnal-jurnal Skopus lagi trendnya lagi suka yang namanya tulisan berkolaborasi misalnya nanti autornya saya kebetulan saya sudah ada ID Skopus itu nanti akan memudahkan kita untuk tembus ke publikasi nanti dari autornya saya nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain misalnya 10 orang atau 20 orang dengan background yang berbeda kita menulis misalnya pemanfaatan SAC dalam pembelajaran itu nanti bisa dijadikan sebuah artikel yang kita kirim di jurnal-jurnal Skopus itu harapan saya ke depannya bukan hanya harapan saya saja harapan seperti Bapak Ibu dengar tadi Bapak Tirto juga berharap seperti itu sebenarnya teknik penulisan artikel itu banyak bisa kita temukan salah satunya seperti tadi di website yang beriau sampaikan yang sudah saya ketik di kolom chat nah apa sih Sinta itu nah Bapak Ibu Sinta ini adalah level atau indeks jadi indeks dari jurnal tersebut nah Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih dalam lagi nah seperti yang disini ini adalah salah satu jurnal Skopus maksudnya Bapak Ibu ya kalau kita kenal yang namanya jurnal Cakrawala Pendidikan ini adalah salah satu jurnal yang sudah Skopus Bapak Ibu biasanya kan Skopus itu jurnal internasional nah ini jurnal nasional tapi sudah rasa atau berskala Skopus nanti Bapak Ibu bisa pelajari namanya jurnal Cakrawala Pendidikan nah kemudian kita lanjutkan saja next berikutnya ini adalah langkah menulis artikel langkah menulis artikel Bapak Ibu saya rasa Bapak Ibu pasti sudah paham ya disini hanya sharing ya Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu identifikasi topik terlebih dahulu ya topik apa yang ingin Bapak Ibu buat misalnya topik sastra atau budaya atau tentang pendidikan atau tentang hukum atau tentang topik yang Bapak Ibu pahami kemudian cari jurnal kalau sudah ada topik cari jurnal yang skop sesuai dengan topik Bapak Ibu misalnya saya ngambil sastra yaudah cari jurnal yang skopnya ada sastra kenapa kalau misalnya topik dan jurnal yang Bapak Ibu tujukan tidak sinkron maka alhasil jurnal Bapak Ibu tidak akan dikerbihkan jadi pastikan cari jurnal kemudian tentukan jurnalnya udah dapat nih misalnya saya ngambil jala bahasa ya Bapak Ibu jala bahasa itu adalah artikel jurnal yang ada di balai bahasa yang skopnya adalah bahasa kalau alaya sastra skopnya adalah sastra nah kemudian Bapak Ibu kalau udah dapat jurnalnya ya sudah tulis artikelnya sudah dapat artikelnya sudah ditulis langsung kirim jangan takut biasanya poin terakhir ini yang biasanya mahasiswa saya lakukan sudah nulis artikel takut mengirim ya Bapak Ibu jangan takut mengirim salah biasa jadi begitu Bapak Ibu sudah mengirim terus di fall up tapi di fall upnya jangan kayak orang nanti utang mohon maaf jadi kalau misalnya fall upnya Bapak Ibu bisa melakukan satu minggu dua kali di jam kerja itu yang saya lakukan Bapak Ibu dengan cara yang sopan yang bijak bahasanya tanyakan artikel kita nanti akan di respon positif apalagi kalau di balai bahasa balai bahasa responnya luar biasa sekali baik karakteristik jurnal ilmiah Bapak Ibu ini hanya apa namanya sebuah ini saja ya pembukaan saja untuk karakteristik jurnal ilmiah penerbit jurnal itu banyak sekali saat ini karena sudah menjadi sebuah kebutuhan banyak instansi berlomba-lomba membuka penerbitan jurnal yang kita ketahui ada dari perguruan tinggi dari lembaga pemerintahan dari asosiasi dari kementerian bahkan dari MGMP dan institusi juga tidak mau kalah karena apa karena ini merupakan sebuah kebutuhan gimana yang kita ketahui Bapak Ibu Guru kan butuh PAK ya poin ya biasanya dengan menerbitkan jurnal-jurnal itu biasa menerbitkan artikel PAK kita bisa poinnya bertambah oke lanjut komponen jurnal Bapak Ibu apa saja yang harus kita perhatikan di dalam penulisan artikel atau jurnal komponennya itu Bapak Ibu lihat yang pertama judul yang kedua identitas kita identitas kita ini autor dan ko-autor nanti saya ada contohnya kemudian abstrak lingkasannya ya Bapak Ibu kemudian bodinya tubuhnya kemudian referensi dan lampiran oke kita kupas satu persatu agak saya percepat ya Bapak Ibu karena saya sudah dapat durasi waktu dari panitia judul judul hal pertama yang dilihat pembaca carilah judul yang tiranya menarik perhatian orang Bapak Ibu contoh sering kita lihat banyak sekali judul-judul saat ini yang saya amati itu sangat menarik sehingga mau tidak mau kita membaca contoh membuat blog sambil bobo misalnya gitu ya itu ada kemarin kegiatan yang saya lihat itu adalah salah satu judul yang menurut saya unik dan menarik Bapak Ibu nah tetapi disini tentunya kan berbeda karena ini artikel artikel itu berstandar penulisan yang baku jadi carilah judul-judul yang menarik seperti tadi kiat khusus tembus jurnal skopus misalnya seperti itu atau judul-judul yang berkaitan dengan simpulan hipotesis Bapak Ibu yang kedua menggunakan prase ya Bapak Ibu bukan kalimat jadi Bapak Ibu kalau membuat judul jangan bentuk kalimat SPOK-nya harus jelas gunakan prase saja begitu misalnya apa misalnya relevansi pembelajaran sastra pada siswa SMK misalnya begitu jadi tidak usah lengkap SPOK-nya tidak perlu kemudian hindari singkatan ya betul ya Bapak Ibu untuk singkatan ini tidak boleh ya misalnya perkeguruan tinggi disingkat PT jadi harus benar-benar ditulis yang lengkap penekanan hal yang baru dan penting nah ini yang wajib biasanya jurnal-jurnal bereputasi ya jurnal-jurnal skopus lebih tertarik dengan tulisan-tulisan yang judulnya itu sesuatu yang baru misalnya kayak COVID-19 ini kita angkat itu pasti menjadi sesuatu yang menarik misalnya kita hubungkan dengan pembelajaran daring yang saat ini kita gunakan wah yakin saya pasti diminati dari judul mereka langsung meminati terkadang begitu sebetulnya saya juga editor ya Bapak Ibu ya reviewer jadi biasanya kalau jurnal kita artikel kita kirim dari beberapa yang masuk ke email kita saya biasanya saya cari apa judul yang menarik judul yang menarik langsung saya buka nah jadi benar sekali judul menjadi hal utama menjadi sebuah penulisan artikel kemudian berisikan kata kunci wajib kata kuncinya harus ada kemudian menggambarkan isi secara akurat kemudian hindari kata kerja baku lugas provokatif dengan maksimal 12 kata ya untuk penulisan judul tidak boleh lebih dari 12 kata jadi harus benar-benar maksimal 12 kata baik kita lanjut saya agak cepat ya Bapak Ibu kemudian penulis seseorang autor ya autor penulis seseorang yang memberikan kontribusi intelektual dari penulisan yang dipublikasikan saat ini yang seperti saya katakan tren kolaborasi nah Bapak Ibu yang pengen nih ada artikelnya dimuat kolaborasi aja Bapak Ibu misalnya nih ini saya kasih tambahan misalnya Bapak Ibu kirim ke jurnal A memang berbayar ya misalnya butuh berapa uang gitu itu kan nanti bisa kita patungan bareng-bareng bayar karena saat ini memang sedang tren kolaborasi sehingga kolaborasi itu menjadi daya tarik dari jurnal-jurnal setempat sehingga publikasinya lebih cepat kemudian penulisan di autornya tidak boleh kita tambahkan gelar ya mau gelarnya panjang itu gak boleh jadi cukup misalnya Aryudayani yaudah itu saja ya kemudian dibubuhin nama lembaga alamat nah ini penting Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mengirim artikel pastikan ada nama lembaga Bapak Ibu misalnya SMK jadi kalau Bapak Ibu punya email buat email yang ada nama instansinya karena itu lebih kuat lebih diperhatikan oleh reviewer ya misalnya Aryudayani aryudayani unn.oid misalnya itu lebih diperhatikan jadi usahakan jangan email pribadi kemudian kontak pesan disesuaikan dengan gaya seringkung jurnal ya gaya seringkung jurnal itu template-nya ya Bapak Ibu ya jadi kita harus lihat template yang ada di jurnal itu kemudian disesuaikan ini contohnya Bapak Ibu ini contoh salah satu artikel saya berkolaborasi dengan teman-teman senusantara ini kolaborasi Bapak Ibu ini Alhamdulillah tembus ke skopus jadi seperti ini yang saya katakan ada Bapak Ibu misalnya punya teman-teman 16-20 udah buat kolaborasi disitu atau ini aja nih saya selalu nerapin ke teman-teman dosen saya saya punya tulisan 1 teman saya ada 10 ya sudah Bapak Ibu pikirkan kalau misalnya kita berkolaborasi 10 itu maka ada 10 jurnal yang kita publikasikan dalam 1 bulan bayangkan misalnya nih dalam room ini ada bayangkan ya Bapak Ibu hanya bayangkan nih misalnya 1 room ini ada 500 orang bayangkan kalau 500 itu berkolaborasi dibagi menjadi bagian-bagian dalam 1 bulan kita hanya ada 1 tulisan ada 500 artikel kita yang dipublikasikan wow berapa tuh poin PAK nya Bapak Ibu nah inilah yang sedang keren saat ini penulisan artikel berkolaborasi kemudian abstrak abstrak saya lebih percepat ya abstrak ini sering disebut ringkasan tidak boleh lebih dari 200 kata ya Bapak Ibu paragraf bahasanya standar dan berisi kata kunci berdiri sendiri informasi lengkap bahasa Inggris saya percepat ya Bapak Ibu kata kuncinya tidak boleh lebih dari 6 kata kemudian bodinya ini ini yang menjadi tolak ukur penilaian para reviewer Bapak Ibu bodinya harus ada 5 hal ini introduction method method dan discussion ya Bapak Ibu nanti kita lanjutkan lagi karena saya sudah dapat wanti-wanti ini dari panitia mungkin dipercepat pendahuluan Bapak Ibu ini nanti saya misalnya rekaman ini saya bagikan kepada Bapak Ibu kemudian materi PPT-nya saya bagikan sama Bapak Ibu sebenarnya outputnya ini yang saya harapkan Bapak Ibu outputnya adalah saya mengajak Bapak Ibu dari semua jenjang SD SMP SMA perguruan tinggi yuk kita bareng-bareng yuk nulis artikel kemudian kita publikasikan karena disini pengennya bareng-bareng berkembang bukan hanya satu atau dua orang saja saya percepat ya Bapak Ibu ya mohon maaf saya sudah ditelepon-telepon ini waktu-waktu oke simpulan Bapak Ibu ini dan implikasinya harus jelas dan jangan lupa ucapan terima kasih harus kita berikan juga dan referensinya harus tepat nah mungkin tambahan referensi Bapak Ibu gunakan Mendeley ada yang harus Bapak Ibu ketahui sebenarnya jurnal Bapak Ibu kalau pengen ini ya tembus template biasanya yang digunakan adalah Mendeley itu sering sekali jurnal nasional maupun internasional nah kuasai Mendeley kemudian tulisan Bapak Ibu diturnitin dulu usahakan tidak copy-paste walaupun misalnya kita copy-paste dari tulisan orang atau dari tulisan kita sendiri Bapak Ibu usahakan di paraplasa ditubah kemudian itu nanti akan tembus diturnitin diturnitin tidak melebihi dari 30% kemudian lampiran lampiran Bapak Ibu nah ini perhitungan bobot ini yang biasanya para guru nanti-nantikan ya Bapak Ibu bisa lihat di slide ini sudah ada perhitungan bobot PAK-nya ya Bapak Ibu untuk buku ISBN itu AK-nya 4 kemudian karya ilmiah internasional itu AK-nya 3 ini Bapak Ibu bisa lihat nih nah begitu pentingnya ya Bapak Ibu ayo bareng-bareng kita nulis yuk nanti kita publikasikan bareng-bareng saya yakin nanti poin kreditnya juga bertambah nah yang pastinya please agar lolos jurnal internasional jangan copy paste tulisan orang lain kalaupun copy paste diubah di paraplasa ya Bapak Ibu misalnya tadi kalimatnya aktif diubah menjadi pasif kemudian menggunakan aplikasi Mendeley Jotero atau EndNote kemudian cantumkan sumber dan hilangin citasi tulisan dari undang-undang dan peraturan pemerintah ya begitu ya Bapak Ibu terus saya juga ada datar predatory jurnal Bapak Ibu bisa lihat nanti saya bagikan linknya mungkin nanti setelah kegiatan ini nah ini yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup jadi dalam penulisan karya ilmiah juga sudah ada aturan pemerintah tahun 63 maaf tahun 63 maaf maaf nomor 63 tahun 2019 bahwa penulisan karya ilmiah itu juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia jadi Bapak Ibu yang yang sudah menerapkan bahasa Indonesia dalam penulisan artikelnya insya Allah ini bisa lagi menjadi hal yang sulit ya ini contohnya ya Bapak Ibu dalam penulisan yang tidak baku dan baku nanti bisa dipelajari oke mungkin itu saja yang dapat saya berikan ini daftar jurnal nasional yang bereputasi Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat nanti saya bagikan deh ilmiah Bapak Ibu bisa mengirimkan tulisannya kembali saya ingatkan Bapak Ibu pedoman serta disini yang harus kita tahu kita harus menggunakan pedoman PUB Permendikbud nomor 50 tahun 2015 Hamus besar bahasa Indonesia kemudian bisa menerapkan penggunaan Mendelek disini ada Skyhub Skyhub ini adalah Bapak Ibu kalau punya Bapak Ibu ingin apa namanya melihat tulisan artikel internasional halo Bu DOI bisa masukin disini dan yang terakhir Liberary Genesis sudah itu saja bisa dipercepat ya Bu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih materi yang sangat Mantap sekali ya Bapak dan Ibu semuanya Ini tadi saya baca komen Isinya wah materinya bagus sekali Materinya sangat bermanfaat sekali Semuanya Sepertinya Ibu sekali menulis ya Bu Awe Ini jadi termotivasi Saya juga pengen banget ini Diajak nulis ini sama Bu Awe Oke Bu Awe ini Mungkin sebenarnya yang masuk itu Banyak sekali pertanyaannya Tapi saya pikir waktunya juga sudah Sudah cukup siang Dan juga ini waktu beberapa tempat Sudah Jumatan ya Bapak dan Ibu Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan aja Dari chat ya Bu Awe ya Ini pertanyaan yang Cukup Menarik yaitu Dari Ibu Irma Arifah Ibu Pertanyaannya Bagaimana Kiat bisa menembus jurnal Terindeks Kopus Yang notabene Harus berbahasa Inggris Bu Awe Oke Langsung saya jawab ya Mbak Anita Ya silakan Bu Awe Baik Bapak Ibu Guru hebat Ini mungkin nanti pertanyaannya hanya satu saja Nanti Ini Pak Waho juga tadi sempat WA saya Mungkin nanti akan dibuatkan grup penulisan artikel Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar bersama Kita berbagi pengalaman bersama Baik Kita lanjut untuk pertanyaannya tadi Kiat khusus untuk tembus kopus Bapak Ibu Yang pastinya Bapak Ibu harus menguasai template atau gaya selingkung dari jurnal tersebut Jadi pertama Bapak Ibu cek dulu jurnalnya Nama jurnalnya apa Kemudian pelajari dengan cara Bapak Ibu mendownload artikel yang ada di jurnal itu Pelajari gitu ya Kemudian kuasai template-nya Karena setiap jurnal itu berbeda gaya selingkungnya Ya Bapak Ibu Pahami benar-benar Kemudian yang kedua adalah Untuk penulisan bahasa Inggris Memang benar Kalau jurnal internasional bereputasi Itu yang digunakan bahasa Inggris Yang bukan bisa kita google translate-kan di handphone ataupun laptop Saya sudah pernah melakukan itu Kemudian di reject Dan akhirnya Ya mungkin karena belajar dari kesalahan ya Saya pahami lagi Kemudian saya gunakan Saya Bayar Maksudnya saya Minta tolong terjemahan Kedalam bahasa Inggris Melalui lembaga LT waktu itu Memang sedikit mahal Tetapi Setelah saya ubah Kemudian saya kirim revisi Alhamdulillah ada respon positif Respon positif Siap di Siap di Dilakukan Pengeditan dan lain sebagainya Jadi Bapak Ibu Untuk Untuk Apa ya Langkah utama Langkah utama yang pastinya niat dulu Kalau dari saya niat dulu Karena memang benar-benar ingin Jurnal tetap bisa tembus Kopus Pertama niat dulu Yang kedua Kita ambil yang Kolaborasi tadi Bapak Ibu Makanya nanti Opus ini Saya mau mengajak Bapak Ibu semua Yang Memang pengen benar-benar Jurnalnya bisa tembus Kopus Saya mau ngajak kolaborasi Jadi satu artikel nanti bisa Sampai 20 orang Dengan background yang berbeda Saya Saya usahakan Kita bareng-bareng nanti Sehingga bisa dipublikasikan Di jurnal-jurnal Terindeks Kopus Yang minimal jurnal Internasional Atau jurnal Nasional Yang sudah Terakreditasi Mungkin itu Mbak Anita Mbak Anita Oke Sudah Bu Awe Baik Ini mau menerima pertanyaan Lagi tuh Bu Ya Mungkin Ada yang mau bertanya Langsung satu Peserta saja Silahkan Nyalakan mic-nya Ya Bu Azizah Silahkan Batubara Monggo Silahkan Terima kasih Saya Azizah Batubara Dari SMA Tudu Padang Ini Sangat termotisipasi Sekali Untuk ikut menulis Tadi Bu Ari Berjanji Memberikan nomor telepon Di awal tadi Mungkin nanti terlupa Dan juga Grupnya Mohon juga Dishare nanti Terima kasih Ya silahkan Ibu Ari Untuk Dijak langsung Saja Ya Oke Ibu Ya ini sudah saya kirim Ke kolom chat Bapak Ibu bisa Langsung masukkan nomor saya Nomor handphone saya Nomor WA Bisa uang nanti Kalau saya lihat Ansusiasnya Bapak Ibu tinggi Maka nanti Coba saya akan Sosialisasikan Dengan Ketua Umum kita Untuk Merealisasikan Membuat Grup Penulisan Artikel Sehingga nanti Bisa bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Dan saya Berusaha Apa namanya Berharap Kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu Ya itu Bu Amita Oke baik Terima kasih Terserah Dan untuk Bapak Ibu Bapak Ibu Bersi Terserah Mwah Kak Mahmud Maha Sebentar lebih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesabarannya mengikuti pelatihan tentang penulisan penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial dan penulisan artikel oleh Ibu Ari Widayanti. Kemudian saya selaku host disini mengucapkan terima kasih yang sebagainya kepada Ibu Presenter, kemudian Ibu Anita selaku moderator, tak lupa kepada Pak Sri Wahono selaku instruktur ketua kumun kita. Dan kepada semua yang hadir disini, akhir salam kita ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.